Halo, selamat bertemu kembali pada kesempatan kali ini. Bunda mengajak kalian semua untuk lebih mengenal isi, yaitu bijinya. Kalau sekarang adalah asem. Apa namanya biji asem? Itu adalah namanya klungsu. Klungsu juga bisa dimakan setelah hitamnya dibuang, kemudian bisa dimakan seperti kayak urap-urap pakai kelapa. Enak banget, ini namanya klungsu. Bisa dipakai kopi juga bisa, digoreng, kemudian ditumbuk. Sangat berkasiat. Untuk selanjutnya, bunda mengajak kalian untuk lebih mengenal isinya kecipir. Kecipir adalah sayuran yang bisa dimasak, bisa menambah kesehatan, dan bijinya kalau yang sudah tua bisa dikeringkan. Dan bisa dipakai untuk kopi juga bisa. Terus kemudian dipakai untuk obat lambung. Sangat bagus. Namanya botor. Itu adalah bijinya kecepir. Sekarang adalah durian. Durian adalah makanan yang paling ngesa dan mahal sekali. Dan bijinya itu bernama pungge. Nah, bijinya durian juga bisa dimakan. Setelah direbus dengan tanak, bisa dimakan dengan baik. Asalkan biji yang kecil sebelah bonggolnya tidak dimakan. Ini enak, ini kenyil-kenyil. Namanya pungge. Itu adalah biji durian. Kemudian untuk selanjutnya tak kalah menariknya, yaitu jambe. Jambe itu biasanya dipakai nginang kalau orang zaman dahulu. Kalau orang zaman sekarang bisa dipakai untuk direbus, menghilangkan bau keringat dan bau mulut. Bicinya jambe dinamakan jebuk. Dinamakan jebuk. Itu adalah biji jambe. Jambe tumbuh supur di daerah tropis. Dan jambe sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Kemudian untuk selanjutnya, bunda mengajak kalian semua untuk mengenal yaitu pohonnya randu. Ini adalah pohon yang bisa mengeluarkan kapas, bisa untuk bantal, untuk guleng, untuk kasut. Tanaman ini sangat tumbuh supur di daerah tropis. Punya biji. Bijinya yang hitam itu namanya wuku. Atau di sekitar saya namanya kelenteng. Ini jika dibiarkan lama, suatu saat bertahun-tahun ditanam lagi masih bisa tumbuh. Ini sangat luar biasa. Hebat sekali ini. Biji kelenteng. Untuk selanjutnya adalah pohon kluwe. Kluwe ini adalah sayuran yang biasa digunakan oleh ibu-ibu masak. Bijinya yang sudah tua bisa dimakan. Namanya betem. Ini kalau dimakan enak banget ini. Ini biji kelubuh yang sudah tua. Kalau yang muda bisa disayur. Bijinya ini bisa dimakan. Enak banget ini. Namanya betem. Saya suka. Banyak orang yang suka dengan betem. Karena ini juga bermanfaat. Sekian naulasan Buddha kali ini. Selamat bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om sani santi astu. Sampai bertemu lagi. Shalom. Sampai bertemu lagi. selamat menikmati